Pada hari ini, saya akan membahas soal kenapa seorang laki-laki atau suami selalu marah-marah kepada wanita atau istrinya. Oke Pemirsa, langsung saja Pemirsa, akan saya bahas soal kenapa laki-laki yang selalu marah kepada si wanitanya. Pemirsa, biasanya Pemirsa, laki-laki yang sering marah kepada wanitanya, biasanya si wanitanya sulit diatur. Terus satu, biasanya seperti itu. Terus yang kedua, si wanitanya selalu minta, selalu menuntut, selalu pokoknya sejenis materi. Jadi, dia meminta soal materi, seperti contohnya soal langkah, dan si wanitanya atau istri itu tidak mengerti keadaan suaminya. Seharusnya, dia itu sebelum dia bertanya atau menatakan pada suaminya atau si laki-lakinya, itu harusnya dibaca dulu, gitu loh. Walaupun dia tidak bicara, kan bisa dilihat dari gaya tubuhnya atau gerak-geriknya. Kan kelihatan orang punya uang dan tidak punya uang. Apalagi si laki-lakinya atau suaminya tidak kerja ya istilahnya. Atau kerjanya itu hanya kayak mengelarang, atau seperti bisnis kecil-kecilan, yang tidak kelihatan bisnisnya, seperti itu. Seharusnya si wanita harus mengerti soal itu, jangan terlalu banyak menuntut. Terus, yang ketiga yang membuat si laki-laki atau suaminya marah, ya. Biasanya, si wanita di saat laki-laki atau suaminya datang, itu dalam keadaan si wanita tidak ada di rumah, atau lagi bermain di tetangganya atau di temannya. Itu membuat si suami atau si laki-laki itu jadi bingung, gitu. Jadi pikirannya itu kemana-mana, gitu. Berperasaka yang kemana-mana, gitu. Itu yang membuat si laki-laki atau si suami jadi marah. Oke, Pak Misa, begitu saja untuk edisi hari ini tentang kenapa seorang laki-laki atau seorang suami marah-marah pada sewanitanya atau istrinya. Oke, Pak Misa, jangan lupa ya tombol subscribe di bawah video ini, agar channel kami semakin maju untuk menemukan cinta-cinta yang berikutnya. Oke, Pak Misa, sampai jumpa. Dan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!